Perusahaan e-commerce Tiongkok saat ini telah menjangkau pasar Amerika Serikat. Meski produknya disambut konsumen karena murah, tapi sebagian besar warga tampak tidak tergiur. Survei PO Research pun menunjukkan lebih banyak warga Amerika Serikat memandang negatif pengaruh ekonomi Tiongkok dibandingkan negara-negara lain yang disurvei. Dari San Francisco, hingga New York, hingga Washington. Pengaruh Chinatown dan budaya Tionghoa dapat dirasakan di banyak kota di Amerika Serikat. Meski banyak warga Amerika merasa budaya Tiongkok adalah hal positif, tapi dalam hal pengaruh Tiongkok terhadap ekonomi Amerika, Pew Research Center menemukan hampir 75 persen warga Amerika punya persepsi negatif. Survei ini mengajukan berbagai pertanyaan terkait Tiongkok kepada warga 35 negara termasuk Amerika Serikat. Bukan hanya karena Tiongkok merupakan salah satu pengirim produk terbesar ke Amerika Serikat, perusahaan e-commerce yang terkait Tiongkok seperti Xi'an dan Timu juga telah mengakar di Amerika menurut pelanggan Timu ini. Meski tergiur dengan harga murah, namun warga ini belum pernah berbelanja di situs e-commerce ini. Website seperti Timu, website Cina seperti itu, mungkin mempengaruhi negatif pada perusahaan konsumen, hanya karena itu mengurangi orang-orang untuk membeli banyak lebih banyak, dan kemudian menghilangkan kualitas itu, tidak begitu bagus. Jadi itu hanya banyak konsumsi, dan kemudian meninggalkan item, yang menurut saya sangat terkait. Selain persepsi negatif terhadap perusahaan e-commerce yang terkait Tiongkok, pemerintah Amerika juga telah memperingatkan terhadap aplikasi media sosial TikTok yang perusahaan induknya adalah ByteDance yang berpusat di Beijing, menurut guru besar bisnis dari Universitas California di Los Angeles. Pew Research juga menemukan perbedaan pandangan warga tentang pengaruh Tiongkok berdasarkan usia. Temuan Pew didasarkan pada persepsi publik, dan tidak menunjukkan seberapa besar pengaruh yang dimiliki Tiongkok terhadap perekonomian domestik. Tapi menurut Laura, persepsi publik bisa berperan untuk melihat cara pikir politisi mengenai berbagai hal, dan menyuarakan pendapat publik adalah sebuah layanan yang penting. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohanes dan tim VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.